Musik Selama menjadi pemain, Kak Robby berada dengan TEL berapa kali Dan di final, semi-final yang pernah fenomenal pada saat Kak Robby menyandar bagi tim Mas Saya sih setiap mentok ataupun kadang-kadang subgrupnya itu kan kita saling menghindar Saling menghindar, kedua tim saling menghindar Tetapi di semi-final final ya, biasanya Biasanya gitu, karena kan kalau kita lihat dari undian kita satu grup Setiap tahun bulan ini, jadi gak mungkin tiba-tiba ketemu Itu saya menghindar makanya Dari babak bawang peti siang, saya gak ketemu Kebanyakan gak ketemu Ya, semi-final final Gitu aja Yang pernah, momen yang pernah mengalahkan Thailand pada saat Kak Robby Pada saat, jadi pemain tim Mas Kalau saya yang saya udah raideri pengharga, memang tahun 87 sama 91 ya Itu kita Raih emas Yang di Filipina bukan? Iya, Filipina Itu final lawan? Thailand Thailand Ya, di Filipina Itu setelah itu pernah mendapat pedali emas lagi gak? Enggak, terakhir 97 Hanya perak Iya Kala sama Thailand Berarti terakhir Indonesia dapat pedali emas Sigi pada saat Kak Robby main di Filipina Betul Itu kan ada mental mungkin gini Pengalaman ini, itu kan sebenarnya faktor mental Itu kan non-teknis ya Itu bisa dibagikan oleh para pemain Coba mentalnya gimana sih biar pada saat lawan Thailand juga down gitu Ya, kalau dilihat mental, saya semuanya mental udah siap sih ya Cuma kalau misalkan melihat Itu kan kalau Thailand itu Dari atas itu selalu yang menjadi bahan itu Thailand Ya, jadi ngomong pas Ya, itu lah Jadi sanggut kan Nah, kita harusnya begitu Thailand itu harus bangkit Saya, Thailand bisa Bukan minder ya Bukan Saya bisa melihat Thailand Saya bisa melihat Thailand Walaupun dia kuaca apapun bahwa Saya pasti bisa mampu melihat Thailand Ya, selama pemain Indonesia Tidak bisa melawan diri sendiri Thailand Gimana Asia Lawan Korea, Jepang Lawan Timur Tengah Apalagi dunia Dengan Thailand Kita takut ya Apalagi Ini kan saat ini kita pelatih mahal Sintayu Dulu katanya terkenal dengan disiplin Tapi perasaan selama dipegang Sintayu Belum bisa yang dibanggakan Sintayu sebagai pelatih bisa mengwarnai Tidak, siapa kembali Indonesia sebenarnya Ya, kalau kita sama pelatih Sintayu memang ke disiplin tinggi Dia bagus Tentu juga dia dengan dipanggilnya sama Tim Nasir Kita kan membawa Korea Selatan bisa Kesemikiran piala dunia Berarti kan udah Korea Selatan Nah, kita udah bus lah ya Ya kan Di Indonesia kan dulu? Nah, di Indonesia mungkin Di Indonesia kan beda Di antara Korea sama Indonesia kan beda Kedisipunnya sama Laki juga sama Sintayu juga sama Menurut saya sih Dia kan sampai yang diinginkan sama dia Pasti Pemain bisa turunnya Itu Kembali lagi bahwa Kita itu Tidak 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 ada jiwa untuk bisa Menaikkan Menaikkan mental kita Semua Kisipunan Fisipunan Semua Menaikkan Ini tuh lawan Udah mulai Ketemu sama yang Tidak Kuat Ya seperti Seterdara Itu mulai kendol Kan main bola bukan 45 menit 90 menit kan Iya Berarti kan Kita harus continue Dari 60 menit itu Kita harus benar-benar disiapkan Dengan fisik yang terima kan Ya Sebelum fluid Itu belum selesai Kita mulai Kalau ngejar Apa Paca sebelum Jalur Rampung Berjuang Kalau bisa 120 menit Kita udah Siap Kita kan Kita main 125 menit Nggak 90 menit Nah makanya Terusnya Kemarin kan Saya nonton Pada saat Timnas Lawan Bangladesh Bangladesh Yang levelnya Di bawah saja Itu Kesulitan Penganalisa Pertandingan Timnas Lawan Bangladesh Ibarat Itu bisa mewarnai Menurut saya Sintai Nggak bisa mewarnai Nggak bisa Mengarahkan Main Saya sih Melihat Kita bukan Bangladesh Dengan Posisi Di bawah Ada Titik Kejenuhan Juga Kemudian juga Pemain juga Belum Tampil Maksimal Mungkin Bukan Hari Bukan Apa Bukan Bukan Hari Hanya Bukan Turnamit Yang sebenarnya Hanya Pernah Gila Itu kan Beda Itu kan Bukan Bukan Dilihat Kemajuan Itu Beda Nanti Warnanya Antara Nanti Untuk Pemajuan Yang sebenarnya Yang sebenarnya Untuk Persahabatan Beda Biasanya Gitu Nah Kalau Sekarang Dilihat Nggak ada Pemajuan Itu Kembali lagi Bahwa Berarti Bisa Meramu Nanti Untuk Yang Sebenarnya Yang sebenarnya Yang sebenarnya Dia juga kalah Dengar Thailand Oke Ini Dicoba Mengevaluasi Tapi pertandingan Sesungguhnya Kalah Itu Masalah Ya Itu kan Masalahnya Mungkin Sudah mentok Atau Beda Juga Tapi Setiap Dicoba Itu Untuk Dievaluasi Kesalahan Dan Juga Untuk Ditingkatkan Lagi Positif Itu Yang Dilihat Saya Di Kacamata Pelatih Kalau Pelatih Memang Kualitas Bagus Pelatih Asing Pemain Naturalisasi Saya Saya Tidak Anti Asing Tidak Anti Naturalisasi Tapi Menurutkan Robby Dengan Adanya Pelatih Asing Pemain Bukan Pemain Asing Pemain Naturalisasi Yang Asing Di JDI UPN Itu Kak Robby Sependapat Atau Enggak Mengomentari Saya Sidi Mengomentari Tidak Sependapat Cuma Yang 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 Saya Melihat Harus Yang Selektif Mungkin Dengan Pemain Naturalisasi Itu Bisa Mengemarkan Mengangkat Tim Keduanya Mengemarkan Dia untuk Kedepannya Jangan Dia Naturalisasi Dia Selesai Dengan Event Tersebut Selesai Semuanya Saat ini Pemain Naturalisasi Yang Ada Seperti itu Enggak Seperti Keinginan Karpopi Ya ada Beberapa Untuk Bisa Mengangkat Timnas Memasuk Pengataman Lokal Kita Bagus Bagus Perlu Ditingkatkan Juga Terlalu Banyak Penaturalisasi Pemain Kita Nanti Bisa Tertutup Kalau saya Saya setuju Kalau saya Kasian Ropi Itu Rebuan Anak-anak Latihan Pula Dan Kecil Berharap Pake Paju Timnas Begitu Mau Timnas Timnas Diisi Pemain Naturalisasi Saya setuju Ini kan Sepak bola Jadi sebuah industri Klub-klub Liga 1 Nyaris Di posisi Vital Itu diisi Oleh pemain asing Pemain asing Stopper Gelandang Depat Itu kan Biasanya Diisi Pemain asing Jadi pemain lokal Itu ada sayap Bingbek Jadi nanti Pada saat Timnas Mau cari pemain Sulit Menurutkan Ropi Pemain asing Itu bisa Mewarnain Bisa mengangkat Apa Kualitas sepak bola Di Indonesia Jadi lebih bagus Nggak menurutkan Ropi Kalau kita Lihat Kompetisi Kasa tertinggi Di kita Liga 1 Itu Ya memang Dengan aturan Dari PT Liga Ataupun Klub-klub Yang Hanya Lima Kompetisi Dengan Berbeda Posisi Itu Saya rasa Udah Normal Kita lihat Lima Tapi yang Dimainkan Tiga Ya Lima Semua Lima 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 Ini ada Mungkin Lima Atau Empat Asing Eropa Atau Dimana Asing Latin Satu Mungkin Asia Di situ Kita melihat Kompetisi Ini harus Benar-benar Menangkat Yang tim Untuk Pemen-pemen Lokal Kita Supaya Lebih Perjanjian Tinggi Jangan Bidah Dengan Main yang tinggi Yang tinggi Yang pemain asing Yang memang Sudah Bawah Putsi Jangan Bidah Kita Harus Bisa Melihat Bahwa Kemampuan Kita Bisa Disejajarkan Minimal Dengan Pemen-pemen Yang Di Kontrak Lebih Besar Yaitu Pemen-pemen Saat ini Sudah Bisa Itu Belum Menjawab Itu Bukan Pemen Asing Bisa Mengangkat Sepak Pola Mental Skill Pemain Lokal Bisa Terbawa Pemain Asing Sudah Atau Belum Atau Tidak Ada Ada Dari Pemen-pemen Timnas Kita Ada Di Luar Juga Itu Berarti Sedikitnya Sudah Ada Bisa Makan Pemen Asing Di Liga Satu Tidak Tapi Menurut Saya Timnas Itu Harusnya Ngambil Dari Pemain Kompetisi Timnas Yang bagus Dari Kompetisinya Yang bagus Jadi Mengajarkan Pemain Kualitas Timnas 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 Berprestasi Timnas Tidak Berprestasi Berarti Menurut saya Tidak Bisa Nganggal Tidak Tidak Kompetis Kompetisinya Banyak Pemain Asing Tidak Bisa Menjadikan Pemain Lokal Grid Ketiknya Itu Naik Ya Karena terbukti Timnas Tidak Jadi Kalau Kang Ropi Mau Ngeritik Ini Segan Kalau Kemarin Saya Kemarin Nonton Sedikit Youtube Kang Ajak Suderajak Kalau Beliau Ngeritik Kalau Kang Ropi Enggak Apa Artinya Kita Tidak Tidak Mengkritik Yang Memang Harus Dikritik Kita Kritik Juga Tapi Memang Kalau Misalkan Tidak Kita Mengeritik Itu Yang Tidak Dikritik Berarti Kita Enggak Mengeritik Sekarang Contoh Misalkan Satu Tim Ataupun Pelatih Yang Membawa Tidak Ada Dengan Kontrak Kerja Ini Belum Ada Hasil Itu Wajib Dikritik Walaupun Itu Kualitas Kemudian Kalau Misalkan Dia Belum Dikasih Kesempatan Dua Tiga Event Yang Resmi Dia Enggak Memberikan Presasi Ya Mungkin Agil Kritik Juga Contoh Ini AFF Dia Final Oke Final Kalah Semifinal Bukan Bukan Itu Otomatis Berarti Kita Kritik Yang Selama AF Itu Langganan Timnas Untuk Final Berarti Semuanya Baik Lokal Pelatih Lokal Jadi Tidak Final Juga Jadi Kalau Hanya Untuk AFF Final Sibim Semifinal Gak Usah Pelatih Asik Juga Bisa Ya Ada Presiden Bisa Juga Gak 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 Pertanyaannya Sintayol itu Menurutkan Robby Berhasil Untuk Gagal Kalau Saya Kritik Selama Ini Dengan Target Yang Dibuatkan Sama Federasi Berarti Dia Belum Menghasilkan Gagal Gagal Tetap Ada Satu Jenda Yang Memang Untuk Perkata Jenda Dia Beberapa Event Yang Terpenting Juga Sama Kemarin Udah Dia Tidak Gagal Misalnya Dengan Beberapa Event Kemudian Sekarang Dia Udah Otomatis Dia Udah Bisa Karnata Kinas Itu Aja Kita Saat Ini Bicara Tentang Persib 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 Saat Ini Banyak Dihuni Pemain Asing Pemain Asing Tapi Prestasinya Jorah 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 Diurutan Kedua Menurut Teknopi Sebuah Prestasi Atau Biasa Fensif Ada Diurutan Dua Kesehatan Jorah Disebutkan Pelati Gagal Tapi Dengan Kompetisi Satu musim Pelati Tidak Mengangkat Svelingat Kemauan Dari Merejapan Berarti Gagal Jorah Misalkan Jorah 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 Pake Asing Ternyata Jorah Ternyata Pake Janur Lagi Pandangan Kart Robi Kenapa Pesif Udah Menjadi Pesif Udah Menjadi Pesif Saham Terus Itu Juga Tidak Memutuskan Untuk Satu Sepihak Memutuskan Kalau Ada Ini Untuk Pratifikasi Sponsor Nanti Ada Terlepas Dari Prestasi Prati Lokal Sponsor Nanti Ada Oh Iya Sponsor Nah Itu kan Kembali Ke Kalau PT kan Jualan Jualan Dilihat Prestasi Pemain asing Banyak Berarti Sponsor Hanya Dilihat Asing Bukan Lihat Prestasi Oke Secara Secara Mungkin Kesan Tapi Sponsor Juga Komik Bahasa Prestasi Juga Dilihat Sekarang Pemain Asing Banyak Naturalisasi Yang Asing Juga Diam Itu Kan Kos Biayanya Besar Ini kan Udah Dipikirkan Untuk Mengambil Seorang Pelaki Asing Juga Udah Misalkan Dipikirkan Walaupun Itu gagal Atau Tidak Nah Ini Dan Sini Kan Sudah Mulai Kan Kadang Kadang Kalau Semasa Ini Bukan Alis Jual Ada Lidz Jual Bikin Apa Foto Atau Bikin Apa Itu Itu Terserah Manajemen Gitu Kan Kalau Dilihat Kesalah Makan Bisnis Makan Harus Ada Prestasi Tetap Kalau Dilihat Prestasi Di Prestasi Memang Jajah Memang Prestasi Untuk Sekarang Ya Dijuara Kan Itu Kalau Sebagai Pemain Dukungan Supporter Itu Mempengaruhi Mental Atau Semangat Kan Supporter Supporter Itu Tergantung Dari Pengain Kalau Saya Si Yang Merasakan Dukungan Supporter Itu Perlu Serah Benar-benar Itu Punya Kepercayaan Diri Buat Tenaga Tambahan Kemudian Juga Supporter Juga Memberikan Dukungan Yang Positif Bukan Untuk Menurunkan Berjatuhkan Tim Kan Tapi Mengangkar Itu Habis Kemana Takutnya Kan Apa Ada Panatis Pemain Duta Ada Pemain Dari Luar Nih Ada Mungkin Dari Luar Bandung Contoh Lagi Kan Dengan Ini Kuat Dengan Tukungan Supporter Itu Kuat Kadang-kadang Metanya Turun Walaupun Pemain Nasional Tapi Dia Tidak Kuat Ada Pressure Dari Supporter Sendiri Bukannya Naik Malah Ada 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 Itu Panyol Kami Pemain Tampus Fresher Dari Penonton Kalau Bukan Asli Bandung Ya Kalau Asli Jawa Barat Nambah Semangat Itu Karena Kuntutnya Beda Kuntutnya Beda Supporter Itu Dimanapun Hayu Aja Kalau Saya Sinar Ini Yang Rampiran Bandung Dari Seporter Gaji Jadi Sehari Misalkan Dikasih Kita Misalkan Tujuh Kali Latihan 250 Jadi gaji Gajikan Pada saat Divensi Saat ini Gaji Liga 1 Untuk lokal Minimal 25 Juta 50 Standar Standar Liga 1 Itu Biasanya Ada Regulasi Dari 50 Berarti Menjadi Pemain bola Bisa Untuk hidup Saat ini Berkat Robi Ya Makanya Berlomba Tidak Untuk Bekerja Tapi Untuk Berprestasi Di Bola Itu Karena Bisa Mencukupi Untuk Kebutuhan Hidup Selamat Bisa Untuk Hidup Artinya Ngajaminan Juga tergantung Karakter Pemain Banyak Banyak Bukin Relasi Jari Bingung Bingung Bukan 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 Bingung Bingung Itu Yang Beda Beda Tapi Dari Sisi Gaji Sebenarnya Sekarang Udah Layak Dan Sisi Gaji Kalau Masalah Pemakan Tergantung Pemain Tergantung Individu Dia Di Erak Profesional Sekarang Layak Karena Dia Tidak Seorang PMS Atau Pekerja BUM Dan Lain Lain Dia Bekerja Main Bola Itu Bekerja Untuk Menghidupi Bu Aja Oke Karim Robby Terima Kasih Di Jam Semoga Karim Robby Sehat Lalu Tentunya Harus Ngasih Pejangan Masukan kepada Yang Junior Biar Mereka Bisa Berprestasi Dan Satu Bisa Merebut Medali Emas Sibit Yang dulu Pernah Dicapai oleh Karim Robby Pada saat Di Filipina Kita Kita Menginginkan Itu Kan Robby Demikian Sobat Torres Bicak Dengan Kan Robby Semoga Bermanfaat Sampai Dupa Kabuk Bers 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 Terima kasih.